Hai kali ini saya ingin memberikan tutorial kepada teman-teman semua cara mendowngrade PS3 Slim seri 20 atau seri 25 kebawah tanpa membongkar mesin Hai dan tanpa koneksi internet Hai di hadapan saya Hai ada mesin PS3 seri Hai c-c-c-2-0-3-A hai 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 Ayo kita Nyalakan dulu pesnya ya ini adalah playstation servisan yang ingin di downgrade karena memang yang punya tidak tersengaja terupdate ya Oke kita Nyalakan dulu Hai Hai jadi sebelumnya PS3 ini, memang sudah cfw atau custom firmware tapi tidak disengaja oleh yang punya terupdate, dikarenakan dia ingin main online dan update secara otomatis nah sekarang kita coba MMCM nya apakah masih bisa atau sudah tidak bisa nah, berarti memang PS3 ini sudah terupdate ya ke firmware yang terbaru, kita cek dulu, terupdate ke firmware yang menurut saya ini pasti terupdate ke yang firmware 4.82 karena memang yang terakhir, firmware PS3 yang terakhir itu firmware 4.82 ya oke ya oke nah pada kesempatan ini saya akan memberitahukan tutorial pada teman-teman semua cara mendowngrade ps3 ini tanpa harus membongkar mesin tanpa harus terkoneksi internet untuk mengakses website untuk mendowngrade karena menurut saya kalau kita downgrade menggunakan website banyak kendala yang akan kita hadapi dari apabila koneksi internet kita kurang stabil atau banyaklah kendala yang terjadi kalau di dunia internet itu atau website tersebut sudah dibanet oleh pihak Sony oke sampai disini dulu saya akan menjelaskan apa-apa saja yang perlu kita persiapkan berikut perlengkapan yang harus dipersiapkan ya yang pertama laptop atau bisa digantikan dengan komputer yang kedua yang kedua handphone android handphone android yang bisa memancarkan hotspot handphone android nya apa saja ya terserah mau merek apa saja yang penting bisa hotspot kalau saya saat ini menggunakan card reader bisa digantikan dengan flash disk hard disk eksternal atau apa saja karena saya adanya card reader berikut dengan memori nya oke dan terima kasih kemudian konsolnya yang akan kita downgrade dari ps3 original firmware ke custom firmware bagi teman-teman yang menggunakan komputer yang tidak memiliki koneksi di wireless wireless seperti ini teman-teman bisa menggunakan ini kabel LAN yang kepalanya sudah diberikan socket RG45 bisa dibeli di toko komputer untuk ukuran kabel terserah tergantung jarak masing-masing komputer kalian semua ya kalau komputer dengan ps jaraknya hanya setengah meter ya berarti cukup setengah meter kalau lebih ya berarti tinggal disesuaikan dengan kebutuhannya aja ya untuk sudah sudah oke sekarang kita mulai untuk melakukan downgrade s3 original firmware 4.82 ke custom firmware 4.82 sekarang pertama-tama kita aktifkan dulu hotspot pada handphone android karena saya menggunakan wifi jadi saya tidak menggunakan kabelan oke sekarang kita mulai untuk melakukan downgrade ps3 kabelan kita aktifkan kabelan 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 oke kita tahan ini biar bisa setting kita siapkan hotspot wifi nama jaringan terserah untuk kata sandi terserah ini untuk keamanannya bisa dipilih tidak ada berarti tanpa password kalau di wpa2psk bisa diberikan password agar wifi hotspotnya tidak bisa di akses oleh orang lain oke kita simpan sudah kedua kita tes kita tes dulu ya saya pastikan lagi bahwa ps3 ini masih dalam kondisi original firmware multiman atau mmcm tidak akan bisa di akses lagi itu berarti menandakan bahwa ps3 ini sudah terupdate menjadi original firmware oke dan error akal dari the start operation ya kita back nah kita masuk ke network setting masuk ke setting dulu masuk ke setting ke bawah network setting tekan X atau bullet tergantung dari masing-masing playstation ya kadang ada X kadang ada bullet kita masuk ke internet connection setting oke lagi kita pilih custom kita ke kanan custom custom masih itu ini ini ya oke kita ada pilihan di sini ada dua option wire wire connection dan wireless kita pilih wireless kalau misalkan menggunakan kabel LAN yang tadi saya bilang yang ini nah kita pilih wire connection karena sekarang metode ini menggunakan wifi berarti kita pilih wireless oke kita pilih wireless kita ke kanan kita scan oke kanan lagi kita cari sesuai dengan nama hotspot yang kita sesuai dengan handphone android yang sudah kita set handphone andromax A16 C3 H oke nanti kita pilih andromax X X ke kanan lagi ya kanan oke WPA key itu eh sorry sorry chat x kalau disini oke password disesuaikan dengan yang kita setting sebelumnya di handphone ya di handphone android yang kita setting oke kita pilih ke enter mencet start sudah kita ke kanan lagi terus kanan kanan terus 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 ya kalau sudah kita tekan enter atau X test connection oke sudah complete ya saya jelaskan lagi sebenarnya internet connection ini tidak kita perlukan nah sebagai untuk meyakinkan teman-teman semua di handphone ini untuk data seluler saya matikan ya oke data seluler saya matikan ya oke data seluler sudah saya non aktifkan ya kita coba internet connection test kita coba untuk obtain IP address itu apabila sukses dia akan memberikan sukses itu berarti menandakan untuk koneksi antara handphone android ini dengan playstation sudah terkoneksi dengan baik internet connection pilot itu menandakan bahwa untuk PS3 ini tidak bisa koneksi ke internet ya oke kita back saja sudah kita kita kembali ke laptop laptop ini kita koneksikan juga ke wireless handphone android yang terkoneksi oleh PS3 jadi dua-duanya ini di jembatani oleh handphone android ini ya ini saya menggunakan handphone android smart friend andromax A bagus sih stabil koneksi juga mantep ya ya handphone apa saja saya tidak merekomendasikan merek apapun yang penting ada hotspot nya ya oke ini kita sambung ke cendromax connect oke sudah connect no internet access ya nah teman-teman no internet access no internet access berarti memang nur nih untuk downgrade ini tidak menggunakan akses internet oke kedua di komputer ini kita ekstrak dulu aplikasi nor non writer release 1.0 ps3 exploit yang saya download dari website resminya itu itu saya ambil langsung dari website write rainer write the rainer .com nah saya menjaga-jaga takut website tersebut di bannet atau banyak kendala lain 6 oke saya ambil datanya agar saya bisa downgrade ps3 tanpa menggunakan koneksi internet oke sekarang kita ekstrak dulu kita taruh di desktop kita taruh di desktop oke sudah oke nor none yang kedua mini web kita ekstrak juga oke kita ekstrak sudah oke kita buka file hasil ekstrak dari nor none ini kita ambil kita ambil 45 file ini nor none sama xp railwriter server.py sama read kita ambil aja semua kita copy kita masuk ke mini web web htdocs oke oke ini dihapus aja dulu ya kalau sudah ada oke kita paste aja oke sudah sudah kita paste ini koneksi sudah ini oke sekarang kita buka file mini web yang ada di luar folder htdocs ini berarti ada di bawahnya folder htdocs ya kan dalam mini web kita buka misalnya kita buka mini web dalam mini web lagi ada dua ada satu folder dan satu aplikasi nah ini kita klik kanan run as administrator oke run as administrator run as administrator yes nah ini kalau ada popup seperti ini ini centang dua-duanya disitu kalau ini belum centang centang juga disitu allow access sudah oke nah disini terlihat hostnya 192.168.43.130.28000 oke ini yang perlu kita catat adalah host yang akan kita host ini kita panggil melalui web browser ps3 untuk mengakses file untuk mendowngrade ps3 ini oke oke yang kedua yang kedua ini karena saya menggunakan card reader dan saya mesti masukin memorinya memori Oke Oh salah ini Ya kita colok Kita colok Oke Nah ini di dalam ini ada banyak file Gak apa-apa ya Mau flash disknya ada musik Ada apa yang penting Tidak flash Di dalam flash disk ini Disiapkan folder bernama Folder ps3 besar semua Bikin folder ps3 Saya ulang aja ya Saya delete Biar lebih jelas Misalkan di flash disk ini ada Oke kita buat Ini folder di flash disk ini Folder New folder Flash disk atau Apapun ya Mau card reader Mau pakai memori Bisa Kita tulis Ps3 Kita buka lagi Kita bikin folder baru Bikin folder lagi Bikin Update Besar semua ya Oke Oke disini update Sudah Nah ini sebenarnya Ini untuk nanti digunakan Yang paling pertama adalah Di dalam flash disk ini Di dalam flash disk ini Harus ada file Flash dot hex Flash dot hex Yang ada di dalam Ini Folder nordanan Kita buka Hex 4.82 Copy USB only Nah ini Flash dot hex ini Dot hex ini Kita copy Kita taruh di Flash disk Flash disk atau Memory atau apa yang Cuma dipastikan Flash disk Atau hard disk Atau apapun itu External Atau USB Yang memiliki X Fed Dia file systemnya Harus Fed32 Cara membuat Hard disk Flash disk Atau Apapun itu Untuk menjadi file system Fed32 Itu sangat mudah sekali Itu nanti akan saya jelaskan Di video berikutnya Mungkin teman-teman Juga bisa browsing Di google Sudah banyak Cara membuat File system Fed32 Oke Kita kembali lagi Kita buka Kita paste File Flash dot hex ini Diluar Dipakai di dalam Tapi di dalam Flash disk ini Dalam ini Tapi tidak perlu Diberikan folder Begitu kita buka Langsung aja Kita paste Disini Oke Diluar Gak apa-apa Dia tergabung dengan File lain Atau dengan musik Tidak masalah Sudah Oke Kita sudah Kita lepas Untuk Untuk Flash disk nya Kita colok Di usb Di usb Yang Paling kanan Berarti kalau untuk di S3 silam ini Port usb Paling kanannya Adalah yang di Nomor 2 Kita mulai ya Awalnya itu dari kiri Kita hitung dari kiri Satu Dan dua Port itu Oke Kita colok Setelah Setelah Sudah di setting semua Di komputer Di komputer Atau di laptop Aplikasi Mini web Sudah dijalankan Ya Oke Kita buka Untuk Meyakinkan Lagi Saya kembali Buka lagi MMCM nya Masih tidak Bisa ya Oke Kita cek Lagi Ininya Versi nya Versi 4.82 Oke Oke Versi 4.82 Nah Sekarang kita masuk ke Web browser Tekan X atau Bulat Peserah Begitu sudah masuk Kita tekan Segitiga Pilih Tools Kanan Pilih Home page Kita tekan X Ya Kita pilih Use Blank page Tekan X Sehingga nanti Adresnya berubah Jadi About Blank Terus itu kita Oke Tekan X Kita Segitiga Lagi Pilih Tools Kita delete Cookies Yes Kita tekan Segitiga Lagi Tools Kita Delete Search History Yes Kita Segitiga Lagi Tools Kita Delete Chats Setelah itu Kita tekan Lagi Segitiga Kita Exit Dulu Exit Ya Yes Sudah Kita Masuk Lagi Ke Internet Browser Sudah Sudah Kita tekan Nah Ini Sudah Jadi About Length Oke Kita tekan Start Ini Kita Hapus Tekan Kotak Nah Kita Masukkan IP Address Sesuai Dengan Aplikasi Mini Web Yang ada Di Komputer Nah Ini IP Address Ini Nanti Berbeda 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 Perangkat Berbeda Handphone Berbeda Komputer Itu Nanti IP Address Berubah Dan Itu Akan Diatur Secara Otomatis Oleh Aplikasi Mini Web Ini Kita Hanya Perlu Mencatat Untuk Memindahkan IP Address Ini Ke Web Browser PS3 Oke Nah Kita IP Address Karena Sudah Ada Satu Ini Sudah Ada Langsung Biar Mempercepat Waktu Ya Teman Teman Nah Nih Tuh Kita Samain Sama Kan Jadi Harus Sama Begitu Sudah Tekan Start Kalau Berhasil Nah Ini Akan Ada Reaksi Ini Saya Tekan Start Ini Akan Ada Reaksi Disini Perhatikan Tekan Start Nah Ada Reaksi Berarti PS3 Sudah Melakukan Request Data Ke Webserver Lokal Yang Kita Buat Melalui Komputer Nah Karena Kita Menggunakan PS3 Slim Kita Pilih Yang Nor 4.82 Disini Ada Banyak Pilihan Ada Yang Nan 4.82 Ada Yang Nor 4.82 Nah Kita Pilih Yang Nor 4.82 Karena PS3 Kita Versi Slim Versi Slim Itu Sudah Pasti Memakai Seri Slim Ini Menggunakan IC Nor Kalau Nan Ignore Memang Digunakan Juga Oleh Fat Tapi Seri Fat Yang Akhir Nanti Akan Saya Jelaskan PS3 Fat Yang Menggunakan Nor Mana PS3 Fat Yang Menggunakan IC Nan Oke Untuk Mempercepat Karena Kita Menggunakan PS3 Slim Kita Pilih Yang Nor Oke Untuk PS3 Slim Ini Semuanya Pasti Untuk Seri PS3 Slim Ini Pasti Menggunakan IC Nor PS3 Slim Seri 2000 Ya Oke Tekan X Oke Lagi X Nah Baru Masuk Ke PS3 Original Frameware 4.8 2 Nor Down Grider Support Fat Model Model H J K L M N P Q Support Slim Model 2 XX Atau Seri 2000 Untuk Seri 2000 Keatas Atau Nah Ini Ada Penjelasan Ya Jangan Digunakan Untuk PS3 Seri 3 Dan Seri 4 Karena PS3 Nya Akan Break Atau Tidak Bisa Digunakan Jangan Matikan Konsol Di saat Proses Sedang Berjalan Karena Itu Juga Dapat Menyebabkan Break Ketiga Make Sure Pastikan Lagi Flash Disk Atau Apapun Itu Storage Berada Di Posisi Paling Kanan Slot Seperti Ini Karena Ini Cuma 2 Port USB Paling Kanan Berarti Di Port 2 Kalau Dia 4 Port Seperti PS3 Fat Yang Nan Itu Di Port Keempat Berarti Paling Kanan Ya Dan Pastikan Di Dalam Flash Disk Ada File Flsh Dot Hex Yang Tadi Sudah Saya Copy Sebelum Ya Kedalam Flash Disk Oke Kalau Sudah Lengkap Kita Tinggal Pilih Write To Nor Flash Memory Oke Oke Setelah Ada tulisan Sukses Kita Tunggu PS3 Sampai Ada Mati Sendiri Kita Tunggu Ya Teman Bila PS3 Anda Ati Sendiri Itu Menandakan Bahwa Proses Downgrade Sudah Berhasil Dan Sudah Bisa Di Install Custom Firmware Yang 4.82 Oke Sekarang Kita Tunggu Dulu Emang Agak Sedikit Lama Ya Teman Teman Ya Oke PS3 Sudah Mati Dan Sudah Dipastikan Proses Sudah Berhasil Sekarang Kita Cabut Pestis Kita Pindahkan Ke Laptop Pindahkan Ya Sekarang Folder yang tadi kita buat Folder PS3 Dan Update Ini Kita Ini Sambil Saya Hapus Saja Dulu Oke Kita Isi Firmware 4.82 Verox Cobra Yang Custom Firmware Kita Copy Kita Masukin Ke Folder PS3 Yang Tadi Sudah Kita Buat Lalu Ke Folder Update Lalu Kita Paste Di Sini Ya Kita Tunggu Maaf Saya Pause Dulu Ya Untuk Mempercepat Ya Oke Sudah Sedikit Lagi Ya Oke Kenapa Ini Saya Custom Firmware Ini Saya Pindahkan Kedalam Folder PS3 Dan Update Karena Sistem PS3 Sendiri Hanya Membaca Folder PS3 Dan Folder Update Kalau Tidak Di Dalam Folder PS3 Atau Folder Update Atau Berbeda Nama PS3 Sendiri Tidak Akan Membaca File Tersebut Oke Sekarang Kita Belum Rename File Tersebut Sekarang Kita Rename Dulu Karena Namanya Masih Nama Bawaan Kita Rename Dulu Karena PS3 Membaca Ini Kita Rename Besar Semua PS3 U Dat Dot Pup Nih Kita Rename Seperti Bila Tidak Direname Seperti Ini File PS3 Tidak Akan Membaca File Tersebut Oke Sekarang Bisa Kita Langsung Cabot Aja Kita Taruh Di Slot 2 Kembali Ya Oke Kita Sistem Update Oke Kita Lihat Dulu Sini Masih Belum Ada Install Package Atau Menandakan Tanda Tanda CFW Nah Sekarang Kita Sistem Update Update Via Storage Media Kita Enter X Nah Terbaca Sekarang Kita X Kembali X Atau Bulat Beda Beda Mesin Berbeda Kadang Bulat Kadang X Oke Kita Tunggu Ini Kita Kebawain Aja Kita Kesamping Aja Langsung Kalau Ada Waktu Untuk Membaca Silahkan Dibaca Kalau Saya Tidak Ada Waktu Kita Ke Kanan 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 Lagi X Ke X Dulu Kita Ke X Kanan Lagi Ini Tidak Perlu Dicentang Langsung Saja Pencet X Ya Kita Tunggu Mesin Mesin Sudah Resta Kita Tunggu Saja Biarkan Saja Nah Sudah Proses Installing Tunggu Sampai 100% Sini Saya Pause Dulu Ya Teman Teman Sampai Nanti Mendekati 100% Baru Saya Lanjut Kembali Untuk Mempersingkat Waktu Oke Maaf Teman Teman Belum Sempet Ke Play Ternyata Sudah Selesai Ternyata Ternyata Sudah 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 Ini Masih Tampilan Tampilan Tadi Kan Kita Lihat Apakah Kita Nyalakan Loose Sudah 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 Apakah Sudah 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 Menjadi Custom Firmware Atau Belum Kita Lihat Ya Teman Teman Sudah Ada Package Manager Webman Ini Bawaan Dari Cobra Ferox Oke Sekian Dan Terima Kasih